Gak tau ya sekarang tuh kayak ya masih kuat lah cuman mungkin mentalis dia belum dapat lah gitu Jelong lagu El Clasico ini pendapat sekadar mengenai EVOS Legends Performa RKHC diajak Mobile Legends Professional League atau MPL Indonesia sesetujuh mengalami perkembangan sangat besar Pasalnya mereka sudah mengalami 7 kemenangan beruntun sejak terakhir kalah dari Genflix Airwolf dengan skor 1-2 pada 14 Maret lalu Kemenangan beruntun tersebut juga membawa mereka yang sebelumnya pernah berada di posisi ke-7 kalah semen Membawa mereka hingga memuncaki peringkat kalah semen sementara jelang berakhirnya regular season RKHC sendiri dijadwalkan akan menghadapi laga pamungkas melawan EVOS Legends untuk memastikan siapa yang akan mengisi slot upper bracket Dalam interview terbarunya bersama tim RRKHC, secara eksklusif ia memberikan tanggapannya mengenai kondisi EVOS Legends terkini Selain itu ia juga mewaspadai dua pemain senior milik EVOS Legends yang ia anggap masih memiliki kekuatan yang sangat optimal Kalau dari playernya yang diwaspadai itu ada si Rek, Luminer Rek Luminer doang sih soalnya itu dua itu dari ya M1 lah gitu Skylar sendiri memang untuk saat ini sedang dalam performa terbaiknya di ajang MPL ID se-7 Sejak sebelumnya sangat kesilitan untuk beradaptasi setelah dipromosikan dari tim Arakisena Tentunya dengan kebangkitan RKHC tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan bahas sedang Setelah pada pertemuan pertama mereka harus takluk di tangan EVOS Legends Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik subscribe dan aktifkan botifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Terima kasih telah menonton